Hai selamat malam bahasa Indonesia siap jadi presiden wakil presiden gubernur wakil gubernur Hai bubati Yes tekan subscribe tekan lonceng tekan cap jempol sehingga Anda menonton video-video terbaru dan bisa melihat tentang bisnis tentang politik dan tentang keagamaan yang ada di video ini tentang digital dan tentang cara membuat video silakan ditekan subscribe lonceng dan tekan cap jempol sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru video ini saya dapatkan karena sampai tahun 2019 saya merasa terhatin dengan penerapan yang ada di Indonesia ini dimana saya melihat sistem digital diterapkan yang benar-benar 100% ada di negara China sedangkan untuk negara-negara lain termasuk Indonesia baru 50% sistem digital diterapkan baik itu di agama di politik maupun di bisnis menurut saya digital baru setengah digital itu tidak akan bisa sukses dalam mengolah segala sesuatu jadi saatnya mengolah segala sesuatu baik bisnis agama politik itu perlu 100% diterapkan sistem digital dengan kemajuan negara China mereka sudah menerapkan digitalnya 100% semakin hari semakin canggih nah ini saya akan bikin 3 bahasa yaitu bahasa Indonesia bahasa Inggris dan bahasa Mandarin hasil karya jim caibongta.w raja baru bunga mas ditulis tanggal 16 bulan 3 2020 harga buku ini Rp75.000 sudah saatnya dalam hidup diterapkan sistem digital mau maju perkembangan agama tentang bisnis ke politik harus diterapkan secara digital sistem manual tidak bisa maju seperti biasa saja bisa dilihat sampai tahun 2019 baru setengah digital tahun 2020 saya secara pribadi baru sadar bahwa tentang pertama agama harus diterapkan sistem digital supaya dengan kemajuan teknologi agama yang dipegang bisa maju pesat yang manual saatnya ditinggalkan dua bisnis jika anda masih menerapkan secara manual hidup bisa susah dan kerja sampai tua dengan menggunakan sistem digital maka bisnis tidak perlu lama untuk bisa berhasil dalam berbisnis tiga berpolitik perlu sistem digital menerapkan penerapan untuk membangun negara supaya cepat maju kalau pemerintahan masih diterapkan sistem manual tidak akan bisa berhasil membangun suatu negara provinsi sampai pejamatan jika diterapkan sistem digital jim jamin suatu negara akan cepat maju dunia sudah baru yang lama sudah ditinggalkan jika jim dipercayakan untuk memegang pemerintahan pasti yang utama dipercayakan sistem digital dalam pemerintahan sehingga negara bisa maju tidak ada lagi kata ketinggalan dalam membangun negara makanya dengan berani dan siap untuk menjadi pejabat dengan gagasan sistem digital diterapkan dalam membangun negara sampai kejabatan maka dengan berani jim maju jika Tuhan menghendaki untuk menjadi salah satu jabatan dari wakit wali kota sampai menjadi presiden kesempatan hidup diberikan Tuhan hanya sementara dan berjalan manfaatkan waktu sebaik-baiknya terima kasih selamat menikmati